assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello guys sobat insiders nah jadi di video kali ini admin akan membahas HP rilisan tahun 2020 yang mungkin akan ngetrend di tahun 2021 mendatang dalam 5 HP terbaru paling recommended buat dibeli di tahun 2021 versi Gadget Insight Oke daripada kalian sama penasaran mending langsung aja kita bahas guys daftar 5 HP tersebut di posisi pertama ada sub-brand dari infinit ya dia adalah itel lewat itel vision one nah ponsel ini memiliki spesifikasi yang cukup tinggi guys di kelas harganya yakni hanya dibanderol di harga 900 ribuan aja nah di harga 900 ribuan spesifikasi yang didapat pun cukup banget guys yaitu salah satunya dari dapur pacu ini HP udah pakai dapur pacu prosesor Unisarch st9863a dengan kekuatan 1,6 gigahertz octa-core plus paduan RAM 2 atau 3 GB dan 32 GB sebagai internal storage nya yang masih bisa diekspan dengan memori SD hingga 128 GB nah untuk bagian layar ini HP udah pakai layar seluas 6 inch IPS LCD beresolusi 720 atau HD dengan rasio 19,5 banding 9 di bagian belakang untuk back covernya ini HP masih menggunakan back cover berbahan plastik polikarbonat dengan finishing glossy nah terdapat juga paduan dual kamera beresolusi 8 plus 0,8 megapiksel serta 5 megapiksel untuk selfie kameranya Oh ya untuk ketahanan penggunaan itel vision one ini juga udah ditopang dengan baterai jumbo 4000 miliampere yang sayangnya belum disupport dengan teknologi fast charging nah gimana guys menurut kalian dengan harganya 900 ribuan cocok nggak buat kalian jadiin daily drive di tahun 2020 ini dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ada Redmi 9c ponsel rilisan tahun 2020 ini sangat banyak penggemarnya guys karena HP ini memiliki harga yang sangat murah yaitu dibanderol di harga 1,3 jutaan aja nah di harga 1,3 jutaan tersebut ini HP udah bawa topangan chipset gaming entry asal pabrikan MediaTek Helio P35 yang disupport dengan RAM 2 GB atau 3 GB plus internal storage 32 GB nah dengan paduan tersebut memungkinkan ini HP untuk memainkan game-game ringan seperti Free Fire ataupun pubg karena pubg sekarang juga sudah di kompres file-nya jadi memungkinkan untuk dimainkan di HP ini nah berlanjut ke bagian layar ini HP punya bentangan layar seluas 6,53 inch dengan rasio 20 banding 9 berpanel IPS LCD layarnya ini beresolusi 720 atau HD oke untuk bagian belakang ini HP hanya dibalut dengan bahan polikarbonat plastik biasa dengan konfigurasi triple camera di bagian kiri atas bed covernya konfigurasi ini memiliki resolusi kamera sebesar 13 MP main kamera 2 MP makro dan 2 MP dip sensor plus LED flash berlanjut ke bagian baterai Redmi 9c udah dibekali dengan baterai berkapasitas 5000mAh yang sayangnya belum disupport dengan pengisian daya cepat ataupun fast charging nah gimana guys menurut kalian dengan harga 1,3 jutaan dan ponsel ini juga bisa kalian beli di marketplace marketplace besar Indonesia ataupun kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini dengan spek lebih lengkapnya adalah sebagai berikut nah rutan berikutnya ada entry teranyar asal brand Infinix ya apalagi kalau bukan Infinix Hot 10 ponsel yang baru aja dirilis tanggal 17 September yang lalu ini sangat menggembarkan beberapa pecinta gadget karena dengan harga yang dibanderolnya sangat murah yaitu sekitar 1,9 jutaan aja kalian udah bisa dapetin internal storage dan baterai yang super besar nah HP ini juga udah disupport dengan dapur pacu bertenaga Helio G70 yang mana ini adalah salah satu chipset gaming terbaru asal pabrikan MediaTek yang cocok untuk bermain game pastinya ditambah dengan paduan RAM 4 atau 6 GB dan internal storage besar 128 GB di atas kertasih ponsel ini sangat mampu untuk memainkan game-game berat seperti PUBG Mobile ataupun mungkin Genshin Impact berlanjut ke bagian layar ini ponsel udah diusun dengan layar seluas 6,78 inch beresolusi HD berpanel IPS LCD yang berbentuk tompel setitik di bagian atas kiri layarnya untuk bagian belakang atau back covernya ini HP juga masih menggunakan bahan polikarbonat plastik biasa dengan konfigurasi kamera berada di sebelah kiri atas yang membawa resolusi kamera sebesar 16 megapiksel main kamera 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel kedalaman serta key VGA kamera atau sensor cahaya lanjut ke bagian baterai ini HP udah bawa baterai super jumbo 5200 mAh yang tertinggi di kelas harganya Nah kalau kalian minat dengan HP video ini kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini dengan spek video angkatnya nah urutan berikutnya ada seri murah dari brand realme ini ya yang terkenal banget dengan spek yang mengejutkan guys ya dihapalagi kalau bukan dari seri realme C tepatnya realme C17 ponsel seri entry triner ini punya berbagai spek yang unggul bila disandingkan dengan pesaing-pesaingnya di kelas harga yang sama salah satu keunggulannya ada pada bagian chipset yang udah diusung dengan chipset terbaru asal Snapdragon 460 yang diusung pastinya banyak banget pembaruan alias inovasi tranyar Oh ya bukan cuma itu aja guys untuk penyimpanan RAM 6 per 256 GB yang udah mendukung banget guys buat kegiatan gaming di HP ini nah beralih ke segi penampilan HP ini juga udah dibalut dengan layar berpanel IPS LCD seluas 6,5 inch berbentuk atau tompel setitik sedangkan di bagian belakang hanya terdapat cover berbahan polikarbonat plastik dengan konfigurasi quad kamera berada di sebelah kiri beresolusi 13 plus 8 plus 2 dan 2 megapiksel sebagai dip sensor Nah untuk fitur-fitur lainnya HP ini juga sudah menggunakan kapasitas baterai sebesar 5000 miliampere dan layar yang sudah support refresh rate 90 Hertz nah ini HP juga bisa kalian miliki dengan banderol harga sekitar 160 euro atau sekitar 2 jutaan 2,6 jutaan lah guys ya mungkin bukan harga yang begitu murah ya untuk seri C yang biasanya mempunyai harga yang sangat-sangat murah guys dibawah 2 jutaan biasanya namun gimana untuk seri C17 ini guys dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut Nah diurutan berikutnya ada realme 7i setelah kepedesan realme 5i dan 6i yang menghasilkan segmen pasar baru untuk realme kini mereka melanjutkan trend positif itu dengan merilis realme 7i ponsel ini juga punya spek yang bisa dibilang gaharbang sih guys bayangin aja di harga 2,7 jutaan ini HP udah berani bahwa topangan memori RAM dengan 8 GB dan dipadukan dengan 128 GB internal storage ditambah lagi dapur paja chipset Snapdragon 662 yang pastinya kayak akan inovasi karena chipset ini adalah chipset terbaru guys dari Snapdragon Nah untuk segi penampilannya layaknya HP HP terkini yang banyak mengusung bentuk layar punch hole dengan luas 6,5 inch dan sudah support teknologi refresh rate layar 90 hz dengan proteksi Corning Gorilla Glass nah untuk segi ketahanan penggunaan realme 7i bawa topangan baterai 5000mAh yang disupport dengan fast charging 18W Nah gimana guys menurut kalian dengan banderil harga 2,8 jutaan dan spek lebih lengkapnya adalah sebagai berikut Nah itu tadi guys daftar 3 HP realme terbaru tahun 2021 versi Gadget Insight terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tahun baru dari 2021 Happy New Year